Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soli-solia semuanya Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan tentunya selalu semangat dan selalu dalam rindungan Allah Amin ya rabbal alamin Nah hari ini berjumpa kembali ya dengan Budita dalam pembelajaran tematik Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4 di pembelajaran yang kedua ya Nah sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu sayang Sika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan husu, berdoa dimulai A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabba Wabil islamitina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zita'ni ilma Warisugani fahma Amin ya rabbal alamin Nah yuk sekarang siapkan bukunya ya Buku tema 7 Yang warnanya pink Judulnya Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku Nah bu guru akan selalu ingatkan kalian sayang Agar selalu mematuhi protokol kesehatan ya Dengan memakai masker Mencuci tangan dengan sabun Dan di air yang mengalir Kemudian menjaga jarak Dan menghindari kerumunan Nah untuk Hari ini untuk pemetaan KD nya adalah PJUK dan Bahasa Indonesia Hari ini kita nanti akan belajar gerakan meliuk-liuk ya Bahasa Indonesia nya kita masih belajar tentang kosa kata Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini Yaitu diharapkan kalian dapat menggunakan Kosa kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dengan kalimat yang tepat Kemudian kalian nanti diharapkan juga dapat menjelaskan dan mempraktekkan gerakan dasar Menekuk dan meliuk-liuk ya Nanti kita praktek Kemudian yuk kita buka di halaman 148 sayang Nah ayo mengamati Disitu ada banyak sekali Olahraga yang dilakukan oleh Ini Banyak anak ya disini ya Ada yang main pingpong Kemudian ada yang main badminton Ada yang main basket Ada juga yang main bola sepak atau sepak bola Oke sekarang bu guru bacain dulu ya Kalian boleh ikuti bu guru dari rumah Benda-benda di sekitar memiliki berbagai ukuran Ada benda yang berukuran besar Ada benda yang berukuran kecil Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda Ada bola tenus dan bola pingpong berukuran kecil Kemudian bola basket dan bola sepak berukuran besar atau lebih besar Ini dilihat nih Ini bola sepak Ini bola basket besar kan ya Kalau misalkan bola pingpong itu Biasanya ukurannya lebih kecil Nah sekarang yuk kita lihat di halaman 149 sayang Ayo berlatih Nah pasangkan bola dan permainannya dengan menarik garis Yuk kita lihat dulu gambar yang pertama Di situ Yuk siapkan pensilnya Sudah siap ya pensilnya ya Sama penghapusnya ya Oke sekarang kita lihat Gambar pertama adalah gambar Anak-anak lagi main pingpong Kira-kira bulannya yang seperti apa ya Satu, dua, tiga, atau empat Iya betul yang empat ya Yuk tarik garisnya Kemudian gambar yang kedua ini lagi main tenus Ya tenus Kira-kira bola tenusnya kayak apa sih Nomor satu, dua, atau tiga nih Iya betul Nomor dua Sekarang kita lihat Yang gambar ketiga ini adalah Anak main basket Kira-kira bola basketnya Nomor satu, atau tiga ya Iya betul Nomor satu Nah yang terakhir disini ada Lagi main sepak bola Berarti bolanya yang Iya yang warnanya putih sama Hitam ya Pasti kalian gak asing ya Kalau yang muslim mah Yang muslim ya Pasti gak asing nih bola Kalau lagi main sepak bola Pasti bolanya kayak gini Oke sekarang kita lanjutkan lagi Di halaman 150 Nah disini Kalian diminta untuk membandingkan kedua gambar berikut Buatlah kalimat untuk membandingkan kedua gambar Contohnya Disini ada bola sepak Yang membuat sepak bola tadi Kemudian ada bola pingpong Nah membandingkannya begini Bola sepak besar Bola pingpong kecil Sekarang ada latihan soal Di halaman selanjutnya ya Nah disini Ada raket Raket badminton ya Sama Pemukul pingpong nih Yuk sekarang ini contoh dari buku rum Pembandingkannya Raket badminton panjang Pemukul bola pingpong pendek Iya kan Ini panjang ini pendek Nah kalian bisa melengkapi ya Di buku kalian masing-masing Kemudian yang gambar kedua ini ada Gawang sepak bola sama ring basket ya Nah kalau dari guru seperti ini contohnya Gawang sepak bola lebar ring basket sempit Iya kan Ini lebar ini sempit Nah sekarang Kalian boleh kok membuat kalimat Apa namanya Membandingkan kedua gambar ini Tidak sama dengan bu guru Tidak apa-apa Yang penting Intinya sama ya Kemudian yang terakhir ada gambar ini Tunggu ini Peptanya bu guru Sedang Ini bermasalah Coba ya Kita ulangi lagi ya Karena yang ini sudah ada Nah kita ulangi lagi Iya Oh masih ya Oke tidak apa-apa Berarti nanti kalian bikin sendiri ya Oke sekarang kita lanjutkan Ayo mencoba Lihatlah badan para pemain pada gambar di atas Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri Mengejar bola Nah tadi yang sudah ikut zoom sayang Yang praktek halaman 51 itu Sudah dipraktekan Sudah bu guru nilai Untuk kalian yang belum bisa Ikut zoom Boleh mempraktekan ini Nanti fotonya Dikirimkan ke bu guru ya Nih Yang pakai baju ungu Celana hijau nih Gerakan pertamanya Berdiri tegak Kemudian gerakan keduanya Seperti ini Ketiga dan keempat Ini kalau dilihat Gerakan pertama dan kedua Sama ya Tetapi gerakan kedua dan keempat Itu juga sama Tetapi kebalikannya Kemudian Untuk gerakan yang selanjutnya Itu Yang pakai seragam hijau Gerakan pertamanya Seperti ini Kemudian kedua Ketiga Keempat Nah kalau yang ini Gerakan pertama dan ketiganya Sama ya Tetapi untuk gerakan kedua dan keempatnya Berbeda Kalau gerakan keduanya seperti ini Seperti jokok Tapi tangannya dikedepankan Kemudian kalau gerakan keempat itu Duduk Berdiri ya Berdiri Sikap Sempurna Oke Begitu saja dari bu guru ya Berarti untuk tugas hari ini adalah Membuat kalimat untuk membandingkan benda di halaman 150 yang tadi ya Kemudian mempraktekan gerakan meliuk dan memutar di halaman 151 Untuk yang sudah ikut zoom Berarti gak perlu mengumpulkan yang gerakan meliuk tadi ya Tetapi yang belum ikut zoom Silahkan nanti mengerjakan di halaman 150 dan 151 ya Mempraktekan gerakan meliuk fotonya dikirimkan ke bu guru Oke Nah Karena sudah ada materi Sudah ada tugas Berarti Alhamdulillah Tema 7 Subtema 4 Di pembelajaran ke 2 Sudah selesai sayang Semoga Apa yang bu guru sampaikan Bermanfaat Dan tentunya berkah untuk kita semuanya ya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memudahkan dan melancarkan Kegiatan kita hari ini Amin Ya Rabbal Alamin Oke sayang Berarti kita akhiri ya Untuk pembelajaran hari ini Bu guru ucapkan terima kasih Atas semangatnya dan perhatiannya untuk hari ini Bu guru mohon maaf Apabila ada salah dan kekurangan Bu guru akhiri ya sayang Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Jangan lupa ya Tugasnya dikerjakan